Para sahabat pencinta tanaman anggur Hasil grafting saya yang telah berhasil saya lakukan Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Tentang teknik kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur Dimana nantinya yang disini saya akan perlihatkan itu adalah Cara kita melakukan grafting agar nanti tingkat keberhasilan yang kita lakukan grafting itu dapat kita peroleh dengan baik Nantinya saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin belajar melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggurnya Baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur kita Yang telah kita semaikan dan sudah tumbuh dengan baik Dimana tujuan dari kita melakukan penyambungan itu adalah untuk mendapatkan varitas yang kita inginkan Contohnya seperti ini nantinya ini saya akan melakukan penyambungan pada bibit tanaman anggur saya ini Karena semua jenis anggur saya ini adalah jenis isabella Yang dimana kita ketahui bersama bahwa jenis isabella itu memiliki rasa buah yang agak masam Jadi untuk mendapatkan nantinya buah yang manis Kita lakukan penyambungan atau mengganti paritas dari bibit anggur ini Sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur kita nantinya Terlebih dahulu disini saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan kita siapkan Yang pertama itu kita siapkan alat Disini saya nantinya itu menggunakan silet Usahakan disini untuk alat yang kita gunakan itu harus benar-benar bersih dan tajam Agar nanti dalam proses penyambungan atau pengirisan entris mudah kita lakukan Kemudian disini kita siapkan pengikat Dimana pengikat disini kebetulan yang saya gunakan itu adalah plastik es lilin Intinya disini untuk pengikat itu sahabat bebas gunakan jenis pengikat apapun Yang penting nantinya di dalam proses pengikatan itu mudah kita lakukan Misalnya seperti ini plastik es lilin ini dia elastis jadi ini mudah kita menarik memanjang Seperti ini dan disini saya siapkan juga para film Dimana para film ini saya nanti gunakan sebagai sungkupan entris Ini para film Lalu disini saya siapkan entris Ini yang utama dalam keberhasilan kita melakukan penyambungan itu adalah entris yang akan kita gunakan Ada pun entris yang baik untuk kita gunakan dalam proses penyambungan atau grafting pada bibit tanaman nanggur kita adalah carilah entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah Dan sudah memiliki mata tunas atau mata bud seperti ini Sudah bulat seperti ini agar nanti untuk proses penyambungan itu dari mata tunas ini akan cepat tumbuh Ini kita cari mata tunas yang seperti ini dan entrisnya itu jangan terlalu mudah Karena apabila terlalu mudah nantinya itu mudah terjadi pembusukan Jadi kita cari entris itu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah seperti saya perlihatkan ini Kemudian disini saya siapkan gunting dimana gunting disini saya siapkan itu untuk nanti memotong para film ini beberapa bagian Dan yang terakhir itu kita siapkan spidol dimana spidol ini nanti saya gunakan untuk menulis nama paritas yang akan kita sambung agar nanti paritas yang telah kita sambung itu tidak kita lupa Atau nantinya tidak hilang jejak dari jenis paritas yang kita lakukan penyambungan Baik langsung saja saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan dari bibit tanaman anggur kita Ini saya akan lakukan penyambungan Ada pun untuk bibit yang baik untuk kita lakukan penyambungan itu kira-kira berusia kurang lebih berumur 2 bulan Dan memiliki batang atau tunas yang batang tunas seperti ini yang sudah agak keras Ini sudah agak keras Jadi usahakan dalam kita melakukan proses penyambungan juga jangan kita sambung pada bibit yang masih tunas muda yang sudah seperti ini Karena ini masih banyak kandungan air karena nantinya apabila tunas yang memiliki batang muda seperti ini nantinya itu sudah terjadi pembusukan Jadi kita lakukan penyambungan itu yang sudah agak keras seperti ini Baik langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan penyambungan adalah kita ambil entris ini Dimana disini untuk entris yang bisa kita gunakan dari mata tunas itu bisa kita gunakan 1 sampai 2 Namun sebaiknya apabila entris seperti ini yang kecil seperti ini kita bisa gunakan 2 mata tunas Nanti apabila sambungan kita sudah berhasil dan dari kedua mata tunas nantinya ini tumbuh Tinggal nantinya kita lakukan seleksi yang mana bagus tumbuhnya Jadi disini saya menggunakan 2 mata tunas Ini saya potong Ini Hasilnya seperti ini Ini kita rapikan Sebelum nantinya ini saya akan lakukan pembungkusan dengan para film atau sungkup dengan para film Kita rapikan dulu dari entris ini Modulnya seperti ini Setelah entris kita rapikan Kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil para film ini Saya ambil para film untuk melakukan penyukupan pada entris yang sudah saya siapkan Lalu kita lakukan penyukupan Untuk penyukupan disini kita lakukan batas nanti irisan yang akan kita lakukan penyembuhan Jadi saya lakukan penyukupan disini Cukup kita lilit seperti ini Jangan sampai ada celah Disini kita gunakan para film seperti ini Tanpa nanti kita melepas dari sungkupan ini Nantinya mata tunas itu akan menembus dari para film ini yang kita lakukan penyukupan pada entris ini Ini modelnya seperti ini Setelah kita lakukan penyukupan entris Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pemotongan bibit yang akan kita lakukan penyambungan Disini untuk yang akan saya lakukan penyambungan itu Kira-kira saya gunakan dua ruas dari tunas ini Jadi saya akan lakukan penyambungan nantinya itu di atas sini Ini Jadi saya akan lakukan pemotongan disini Disini saya tidak melakukan terlalu dekat Apabila nanti para sahabat menyambung dan terjadi kegagalan Dan nantinya bisa kita lakukan lagi penyambungan disini Jadi disini saya lakukan penyambungan itu Kira-kira nanti sekitaran sini Agar nanti apabila terjadi kegagalan masih bisa lagi kita sambung dari bibit anggur kita ini Setelah kita melakukan pemotongan seperti ini Kemudian ini kita belas Kita buang daunnya ini yang bagian atas ini Untuk pembelahan disini kita lakukan di tengah kira-kira pembelahan yang kita lakukan itu sepanjang kurang lebih 2 cm atau sekitar 2 mata silet seperti ini Ini kira-kira seperti ini 2 mata silet Lalu kita lakukan pengerisan pada entries Untuk pengerisan entries disini kita lakukan itu sesuai dengan panjang belahan batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan Jadi saya akan lakukan pengerisan sepanjang 2 cm Ini saya perlihatkan cara pengerisannya Usahakan pengerisan disini harus benar-benar rapi dan rata Jangan sampai terlalu kasar Makanya disini kita gunakan itu alat yang benar-benar bersih dan tajam Karena nantinya akan berpengaruh dari tingkat keberhasilan sambungan kita Ini modelnya pengerisan yang kita lakukan seperti ini Kira-kira model huruf V Setelah kita lakukan pengerisan seperti ini Langkah berikutnya adalah kita masukkan entries Karena disini bisa kita lihat para sahabat entries lebih besar daripada batang bawah yang akan kita lakukan penyambungan Usahakan disini salah satu sisi itu kita rata pinggir Disinilah kita perlu ketahui dalam proses penyambungan itu Apabila ukuran entries dan batang bawah tidak sama besar usahakan salah satunya rata pinggir Ini bisa kita lihat para sahabat saya akan perlihatkan lebih jelas Karena disini entries yang saya gunakan itu lebih besar Jadi saya lakukan Masukkan entries itu pada batang bawah seperti ini Setelah entries kita masukkan pada batang bawah yang akan kita lakukan penyambungan itu Langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan Ini saya ambil pengikat yang telah saya siapkan Ini saya tarik memanjang seperti ini Lalu kita lakukan pengikatan itu dari bawah ke atas Usahakan saling menitupi semua Ini jangan ada celah Usahakan disini pengikatan jangan terlalu kencang kita lakukan Karena nantinya bisa mengakibatkan Pecahnya dari irisan sambungan yang kita lakukan Sehingga nanti apabila terjadi pemecahan dari Entries yang kita sudah lakukan pengikatan itu Nanti bisa mengakibatkan kegagalan atau Entries tidak bisa menyatu dengan baik Ini hasil dari pengikatan yang telah saya lakukan seperti ini Setelah kita lakukan pengikatan seperti ini Kemudian dari hasil grafting kita ini Kita kasih nama dari paritas yang kita lakukan penyambungan Ini saya kasih nama paritas saya ini Yang saya lakukan itu adalah jenis with finger Jadi disini saya kasih kode WF Inilah hasil sambungan yang telah saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Dan setelah kita lakukan penyambungan seperti ini Usahakan dari hasil sambungan yang baru kita lakukan ini Kita simpan dulu di tempat yang teduh Jangan dulu sampai kena sinar matahari langsung Jadi nantinya ini saya akan simpan dulu di tempat yang teduh Dan ini saya akan terlihatkan contoh yang telah berhasil saya lakukan penyambungan ini Bisa kita lihat para sahabat pencinta tanaman anggur Hasil grafting saya yang telah berhasil saya lakukan Ini Ini lagi contohnya yang sudah berhasil saya lakukan seperti ini bisa kita lihat Ini kebetulan yang saya lakukan penyambungan itu langsung dari ukuran media seperti ini yang besar Langsung ke planter bag yang saya semaikan langsung di planter bag ini Kemudian tumbuh dari bibit anggur saya ini Langsung saya lakukan penyambungan atau grafting Dan hasilnya seperti ini Baik para sahabat pencinta tanaman anggur Demikianlah apa yang sudah saya lihatkan Ini kita melakukan penyambungan bibit anggur kita Agar nanti dapat tumbuh dengan baik Dan semoga dari hasil sambungan yang telah saya lakukan ini Nantinya tumbuh juga dengan baik Dan akan saya perlihatkan pada video saya berikutnya Jadi ikuti terus video saya Semoga apa yang sudah saya lihatkan ini bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman anggur Selamat menikmati